Intro Hah, baru buka puasa, langsung konten Gak traweh, libur dulu malam ini Karena udah 2 malam ini, gue gak enak tidur, gue gak enak makan, gue gak enak buka puasa Gue sampe masuk angin makan nasi itu dikit doang Dengan pertanyaan-pertanyaan dari sabun people, para kebanggaan gue Jadinya, gue putuskan untuk membuat konten ini Karena kita bakal Q&A Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama Nah, jelas banget beberapa hari kebelakang ini pasti lo pada bertanya-tanya nih Instagram gue kemana? Kemana Instagram bapak sabun people kenapa udah menghilang? Kalau kalian cari pasti munculnya bakal kayak gini karena ya benar Instagram gue menghilang Gue gak tau alasnya kenapa karena kalau misalkan dibilang lo, reaction lo terlalu kayak gini, begini, 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 bang Padahal yang gue reaction kontennya dari Instagram juga Dan kemarin gue dapet pemberitahuan semua akun Instagram gue logout Gue sedih banget, serius Facebook gue juga sih, yang satu gak bisa kebuka Fanspec gue kan ada 2 ya Yang satu Andre TV, yang satu Andre Suhen Dan yang gue kelola sendiri itu gak bisa gue buka karena akunnya tertaut dengan Instagram Dan gue baru tau ternyata Instagram dan Facebook itu tersinkronasi sampai segitunya Kalau misalkan akun Instagram lo bermasalah Facebook lo juga ikut bermasalah Dan jadinya gue gak bisa mengelola fanspec gue yang Andre Suhen ofisial Makanya ini gue gak enak banget dengan subscriber gue yang udah banyak banget bahan meme mau ngirimin ke gue tapi bingung kemana Gue udah bikin akun baru Instagram gue Nanti kalian bisa langsung cek aja link di description atau di pin komen Itu Instagram baru gue, silahkan di follow Dan kayak biasa lagi guys, sementara kita kumpulin bahan meme di Instagram baru gue juga Terus gue bakal buat fanspec baru juga Kalau misalkan ini gak bisa bakal terbuka Yah, intinya kayak gitu Langsung aja follow, diramekan Dan seperti biasa, sabun people harus ada tempat tongkrongan penampung bahan meme Langsung di follow Ini sebenernya, ini sebenernya jujur ya Gue gak enak ngapa-ngapain Udah beberapa hari ini gue Gak enak bro Makan gak enak, sahur gak enak Karena tuh dua akun itu gue gak masalah Instagramnya gitu Facebook gue sekarang jadi fanspecnya tuh gak bisa diapa-apain Jadi viewers Facebook gue tuh pada bingung Kok Bang Andre ini kenapa gak upload video Fanspecnya masih ada, cuman gak bisa upload doang Tapi semoga aja doain bareng-barengnya guys Semoga akun gue bisa pulih kembali Jadi gue bisa aktif lagi Ngonten di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Youtube juga gitu Aman? Lanjut Ya Ibu sabun people Sepil Kalau ditanya udah ada atau belum ya Sejauh ini udah ada Udah ada tapi gue belum bisa nyepil orangnya Karena Gue tuh orang yang Kalau emang belum jadi tuh males disepil Nanti kalau gak jadi juga Yang kecewa penonton gitu kan Cuman gue sekedar bilang disini tuh Insya Allah Itu Habis lebaran ini Gue bakal tunangan Insya Allah ini ya Semoga dilancarkan Gue minta doanya kalian tuh gak ada halangan suatu apapun Semuanya lancar Karena kemarin Di bulan puasa ini juga Lo pasti pada ada tau Gue udah bersilaturahmi Dengan keluarganya Bro Laki itu gak usah mincla Mincli Gak usah ronorin nih Kalau emang serius langsung dateng ke rumahnya gitu Gue juga gak mau lagi pacar-pacaran Gue jujur banget Gue gak mau nih Karena Jujur pacaran itu buang waktu yang pertama Yang kedua tuh buang 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 waktu Yang ketiga buang waktu Buang waktu Buang uang anjing Gak usah Mendingan Kalau misalkan udah serius Ada yang mau diajak serius Langsung ke rumahnya Gak usah lo bertahun-tahun pacaran Tapi kalau misalkan lo udah terjebak Dengan hubungan yang kayak gitu Ya gak ada masalah Ya jalanin aja Daripada lo cari yang lain gitu ya Cuman kalau misalkan Buat lo yang sekarang Emang lagi Single jomblo Gak ada masalah guys Jalanin aja Kalau sudah waktunya itu tiba Jalannya itu bakal dipermudahkan Gak harus dengan jalur pacaran juga Sekedar spill doang nih Lagi-lagi gue minta doanya nih Abis lebaran Semoga lancar Gue tenangan abis lebaran Dan Yah Gasken Amin Cuci spray Cuci spray Tetap ada Konten Cuci spray itu pasti bakal gue bikin Gimanapun caranya Cuman gue pengennya itu Gue nyuci spray ya Bener-bener Antara gue Dan Istri gue nanti Spray kami berdua Kami cuci gitu Dan pertanyaan yang paling Barbar Paling banyak Di channel ini adalah Ini dia Bang Kapan Nigah Itu Sekitar ada 2.2673 Sentimeter lah Komen yang Di youtube gue ini Subscriber gue cuman Sejuta tuh Tapi komentarnya Dua juta Yang emang gitu Banyak yang nonton Tapi gak subscribe Makanya Subscribe bagus Good Lanjut Gue bakal jawab Bang Kapan Nigah Kita gak bisa Karena gue juga Belum ngatur Soal waktunya Tanggalnya Gue belum nentuin Jadi gue gak bisa bilang Tanggal sekian Bulan sekian Itu belum Tapi setidaknya Kayak gue bilang Gue udah nyepil ke kalian Nanti bulan Bulan-bulan 5 Itu gue bakal Rencananya Insya Allah Itu bakal tunangan dulu Ada Mungkin ada waktu Space waktunya itu 2-3 bulan Setelah itu baru Gue bakal menikah Sebenernya ini menikah Bukan karena dorongan dari subscriber Yang pertama bukan Karena gue jujur juga Gue udah pernah bilang ke kalian Nikah itu soal Komitmen hidup Seumur hidup loh Jadi bukan semata-mata Jangan lo pikir Ntar gue menikah Cuman gara-gara Disuruh dengan subscriber No No Enggak Emang kebetulan Di 1 juta subscriber Ini kalo diceritain Seru banget Asli gue bilang Gue ketemu Ama ini orang Gara-gara Subscriber gue Gue bisa jadi Ama dia Gara-gara siapa Sabun people Gue selama ini Ngibur kalian Sampai jodoh-jodoh gue itu Perantaranya Subscriber gue Gue gak sabar Suatu saat Pengen cerita ke kalian Kalo emang ini jadi Gue bakal cerita Story-nya itu Cukup menarik Kalo menurut gue pribadi Dengan pekerjaan gue Yang sekarang ini Sampai jodoh-jodoh gue itu Ada Unsur dari subscriber itu Keren aja gitu Subscriber gue guys Tapi gue gak bisa Spill sebanyak itu dulu Sekarang Gue gak bisa cerita Banyak juga Gue Hanya sekedar Ngasih-sih-sih aja Karena pertanyaan ini Sudah terlalu banyak Di channel ini Gak bisa gue jawab Satu persatu juga Kalo gak gue bahas Kalo gak gue jawab Gue gak enakan Dengan subscriber gue guys Jadi Intinya tuh Udah jelas Habis lebaran Insya Allah Kalo gak ada halangan Gue bakal tunangan Setelah itu ada space Waktunya 2-3 bulan Dan gue bakal menikah juga Untuk subscriber gue Yang daerah Aceh Pasti gue undang Gak perlu Lo siapa Yang penting lo subscribe Mau datang Ntar gue bakal kasih alamatnya Next Lanjut lagi Gold play button Gue ngerti Itu 1 juta subscriber Udah beberapa bulan yang lalu Tapi kenapa Channel ini Tidak ada Menganboxing Gold play button Gue Gue susah cerita Ke kalian Tapi yang jelas nih Channel gue tuh Kemarin masih kena teguran Dan habisnya itu 19 April ini Nah setelah Teguran itu Habis selesai Teguran habis Gak ada apapun lagi Baru Gold play button Itu bisa diklaim Makanya gue dari kemarin Harusnya udah nyampe sih Kalo dari kemarin Bisa diklaim tuh Harusnya gue udah unboxing Gold play button Tapi cuman kara-kara itu doang Gue harus nunggu Sampai 19 April Setelah itu baru bisa gue klaim Setelah itu nunggu Paling waktu ya Seminggu Dua minggu Di perjalanan Baru Ntar udah nyampe Langsung kita Unboxing Itu hal yang paling gue tunggu Tapi yang jelas Yang sekarang itu Keinginan gue tuh Yang pertama Gue ada channel kedua Itu namanya Sabun People Yang gue pengen Bukan nama gue Yang ada di penghargaan Youtube Tapi nama subscriber gue Yaitu Sabun People Yang sekarang itu Subscribernya udah 56 ribu Tapi gue pengennya Ntar udah 100 ribu Dapat silver play button Dan nama yang tercantum Di sana adalah Nama subscriber gue Sabun People Oke Jadi mungkin ya Segitu dulu Gue pengen sharing-sharing juga Cuman gue gak ngerti Enaknya sharing Ngobrol dengan lo Ini kayak gimana nih Atau ntar gue bakal bikin juga Kayak misalkan lo mencurhat Atau apa Terserah Kita bakal sharing Kayak gimana enaknya gitu Gue pengen ngobrol Asli dengan lo parah Dengan parah Sabun People Yang lo selama ini Berapa tahun nemenin gue Itu dari 0 sampai sekarang Itu thank you banget Tapi mungkin ini lagi Teguran aja buat gue Kenapa akun gue bisa hilang Gue cuman bisa bilang Ke kalian guys Sholat